Ferdis Sambo Ferdis Sambo sepertinya tidak akan tinggal diam jika saja hukumannya akan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum kemarin. JPU sebelumnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan kepala Divisi Propang Polri itu. Artinya Ferdis Sambo akan sampai mati berada di balik jeruji penjara. Meski Sambo belum memutuskan apakah akan melakukan banding atas hukumannya itu atau tidak, Sambo juga diprediksi tidak akan tinggal diam menerima hukumannya saat ini. Bahkan menurut Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Sang Toso, Ferdis Sambo bakal buka-bukaan soal pelanggaran perwira Polri lain jika dirinya difonis hukuman mati. Itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan Ferdis Sambo terhadap sejumlah petinggi Polri yang selama ini ikut memeriksa dirinya hingga sampai ke pengadilan. Ferdis Sambo dikenal sebagai perwira kepolisian yang disegani. Statusnya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Kadif Propang berpakat Irjen telah membuat dirinya punya kartu as pada jenderal-jenderal. Terutama skandal yang melibatkan petinggi kepolisian. Satu di antara kasus yang ditangani Ferdis Sambo adalah skandal tambang ilegal yang menyeret nama kabariskrim Komjen Agus Andrianto. Adapun Agus Andrianto terseret dalam kesaksian tersangka kasus tambang ilegal Ismail Bolong. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Agus ikut memeriksa Ferdis Sambo secara khusus bersama para perwira tinggi lain seperti Waka Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kabain Telkam Komjen Pol Ahmad Doviri. Ferdis Sambo pernah membongkar skandal tambang ilegal yang diduga melibatkan Agus Andrianto. Ferdis Sambo mendapatkan informasi perihal keterlibatan Agus melalui Ismail Bolong. Ismail diduga tiga kali menyerahkan uang secara langsung kepada Agus pada Oktober, November, dan Desember 2021 besarnya mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Selain itu, Ismail Bolong juga disebut tiga kali mengguyurkan dana ke jajaran baris krim Polri pada Oktober hingga Desember 2021 dengan besaran 3 miliar rupiah. Terkait dengan keterlibatan Agus Andrianto dalam kasus tambang ilegal, Ferdis Sambo dalam keterangan resminya mengaku sudah melakukan penyelidikan dan menyelesaikan tugasnya sebagai seorang kadif propam. Namun menurut Sambo, bila kepolisian tidak melakukan tindak lanjut atas temuan divisi propam yang pernah dipimpinnya, maka ada instansi lain yang akan membongkar kasus tambang ilegal itu. Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.